Terima kasih. Ini pasti gara-gara suara Neng ya? Di antaranya itu sih. Berarti ada yang lain dong? Ada yang lain, cuman suara kamu bisa diganti gak sih? Beli pita suara yang lain, Neng? Gak ada yang mau. Knowing banget. Tapi langka ya? Tapi keren ya. Neng, kenapa gue tadi nutup kuping? Kenapa? Karena kita akan memakan sesuatu yang mungkin akan bikin kita... Berisi. Mungkin kita waktu makan ini sangat berbahaya, Neng. Aku maju banget. Lihat. Kita akan makan... Ayam mercon! Tete-tening! Wah! Ayam mercon! Tete-tete-tete! Kak? Tapi kan kambapnya tutup kuping ntar, Neng? Tutup kupingnya gimana? Orang mengangka merah? Ini jadi pertanyaan. Apakah mercon dibikin disatuin dengan ayam? Atau kita lagi makan ayam... Lagi makan, dilemparin mercon? Iya, dilemparin mercon. Oh, kayak disana-tutup-tutup dikagetin gitu lagi. Itu makanya tutup kuping latihan dulu dari tadi. Neng, itu sih mana dong? Mbak? Aduh, neng takut nih. Mbak yang jualan ayam mercon ya? Iya. Hah? Yang gede mbak suaranya ini? Iya. Hah? Yang gede mbak. Oh. Bahaya gak mbak? Enggak. Bener? Bener. Beneran nih? Enggak usah tutup kuping hapepe orang nengah yang gak tutup gak dia papain. Bener gak bahaya. Pokoknya pesen yang spesialnya tadi. Apa aja mbak? Ada ayam mercon. Terus? Ayam mercon. Jangan kau sebutkan yang lainnya. Karena nanti tidak surprise lagi buat saya. Oke? Aku duduk situ ya. Jangan jual lagi. Aku merasa kesalah tuh pasti. Ternyata ini yang namanya ayam mercon. Dan ini, ini seru neng. Ini kan bumbu pecak kan? Pecak tapi kan biasanya kita tahu itu ikan. Betul. Kenapa ini ayam ya? Mungkin selama ini kita belum nemu ya. Baru sekarang nih, kita coba dulu kuah sama dagingnya. Nah, coba ya. Kayak kuahnya emang ayamnya enak banget ya? Enggak ada pelawannya. Gucu ya? Enak, enak. Coba yang ini. Sambalnya dulu yang pasti. Ini beli bingung mulu ya? Beli bingung mulu, cabai. Daun jeruk? Ini daun jeruk tuh. Iya. Kenapa kan? Ini. Penyuka pedas. Kenapa? Kenapa dibilang mercon? Ini ternyata sambelnya. Di mulut berasa meledak. Semuanya di sini dominan. Asemnya, pedasnya. Saling mengeluarkan kekuatan gitu antara pedas sama asem. Sama ada rasa unik dari daun jeruknya, neng. Wangi kan jadinya. Aduh, kekeringetan, neng. Berapa? Ambat banget. Ini bener-bener dah. Bentar, Kang. Enggak bisa ngomong, aduh lho. Pedas ya, Kang? Pedas, tapi lagi-lagi. Lagi ya? Iya. Lihat daunnya. Ini perundangnya, enak. Pertama, begitu masuk kita menyangka akan mendapat satu makanan yang bisa dibilang sangat mustahil dimakan, neng ya? Setelah nyampe ke sini, ternyata ini adalah satu sajian yang sangat mempesona. Ini apa, Pak? Yang ada sambelnya itu ayam. Ayam. Iya, Pak. Ayam percon. Siapa bilang ini cowet, Pak. Ini ayam. Nah, itu ada... Silahkan, Pak. Ini ada cabai rawitnya. Ada beliming ulu-nya. Pasti. Terus ada daun melinjo sama yang bikin wangi itu daun jeruknya. Jeruk? Tukang benar. Nah, daun jeruk. Nah, sama yang bikin wangi lainnya lagi adalah daun kemangi. Oh, ada tiga kombinasi daun di sini, neng, yang membikin meriah sambel ini. Terus ada ditambah lagi satu lagi daun, daun bawang. Dan ini sambelnya kan sambel mentah. Nah, jadi rasa cabainya pasti lebih dominan dibanding sambel masak. Luar biasa. Yang saya ingin tanyakan, Pak, terinspirasi dari mana? Kalau kemangnya oke ya, Pak, ya? Cuma daun melinjo. Monggo, Pak, diseritakan. Jadi gini, kenapa pilihnya daun melinjo? Nah, kita ada kepikiran gini. Pertama, dia kan bagus tuh. Karena ini kan sambel mentah. Warnanya kan bagus, hijau gitu ya. Diolah barengan, ternyata enak dimakan di sambel. Saya baru tahu loh, Pak. Saya pribadi baru tahu. Maaf ya, Pak, ya. Daun melinjo karena identik dengan sayur asem, Pak. Iya, betul. Matang gitu loh. Pada saat dimakan mentah, enak ternyata enak. Enak, benar. Berapa lama, Bapak, akhirnya menemukan formula sambel ini, Pak? Formulanya sih sebenarnya gini. Kita kan coba-coba nih. Ya, paling anggap lah, 3-6 bulan. Bahkan, yang tadinya nama aslinya kan sebenarnya, Resto ini kan rumah Betawi. Karena lebih terkenal Ayah Merconnya, jadi di launching ke luaran, di restoran-restoran kayak di mall di mana, pihak mall atau pihak-pihak lain pada memintanya pakai nama Ayah Mercon. Kan biasanya nih, maaf sekali lagi ya, yang setahu kita, biasanya kan ikan. Ada ikan gurame, ikan gabus, terus ikan bujair, nila, gitu ya, di pecak ya. Tapi kalau ini kok ayam di pecak, Pak? Karena masakan Betawi pecak itu kan memang orang kenalnya ikan. Nah, karena kita udah terkenal sama Ayah Merconnya, kita coba modif dari ayam dijadiin pecak. Ternyata cocok juga. Nah, dan banyak orang yang suka. Gitu ceritanya. Hitungan ketiga, lihat apa, lihat kamera warna merah, kita berteriak. Ayam Mercon. Siapa? Siap, Neng? Ya. Satu, dua, tiga. Ayam Mercon. Ayam Mercon.